Beralik informasi lain, televisi tabung rakitan warga Karanganyar Jawa Tengah berhasil mengantongi sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Televisi karya perakit lulusan sekolah dasar ini dibuat dari monitor bekas komputer. Senin pekan lalu, Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan ratusan televisi tabung yang disinyalir tidak memiliki izin produksi. Ratusan televisi ini dirakit oleh pengusaha lulusan sekolah dasar Muhammad Kusrin, warga desa Jati Kuwung, kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. TV yang dirakit dalam monitor bekas komputer ini telah diproduksi selama satu tahun. Pengadilan Negeri Semarang pun memfonis Kusrin, hukuman penjara 6 bulan dan denda senilai 2,5 juta rupiah. Namun selasa kemarin, Kusrin justru mendapat dukungan dari Menteri Perindustrian Saleh Husin. Usahanya untuk memperoleh sertifikat SNI membuahkan hasil. Tiga TV rakitannya lolos uji di Laboratorium Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Tak sia-sia upaya Kusrin menghabiskan waktu 7 bulan dan dana sebesar 35 juta rupiah demi mendapatkan label SNI. Kini televisi karya Kusrin telah teruji kualitasnya dan dapat dengan mudah dibeli seharga 400 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah. Untuk melayak dan tidaknya kan kita ada uji, uji kelayakan di BAT Bandung. Untuk barang saya kan TV-nya diuji di B4 Bandung. Ini nyatanya ada lapor, ada sertifikatnya uji, lolos juga gitu. Jadi memang layak di SNI kan, layak. Kusrin dan 13 karyawannya kini dapat memproduksi televisi dengan nyaman. Produknya pun siap bersaing dengan televisi buatan asing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.